Halo, sekarang kita akan belajar mengenai konsep dari obat-obatan diabetes mellitus. Seperti yang kita tahu, penyakit diabetes mellitus ini banyak sekali di Indonesia dan terutama di dunia juga. Dan kita sebagai dokter umum perlu untuk tahu bagaimana cara menangani pasien-pasien diabetes mellitus, komplikasinya, dan obat-obatannya terutama, obat-obatannya bagaimana cara kerjanya, dan apa kontraindikasinya, apa side effect yang bisa terjadi. Jadi, makanya saya akan berbagi sedikit mengenai konsep obat dari diabetes mellitus. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran besar saja. Untuk memulainya kita perlu tahu dulu regulasi dari gula darah. Gula darah sendiri itu diregulasi oleh sel-sel yang ada di pankreas. Seperti yang kita tahu, kan pankreas itu ada 2 jenis, ada sebenarnya ada 3 jenis sel. Tapi yang penting adalah 2 jenis sel ini, sel alfa dan sel beta. Di sel alfa ini, dia menghasilkan hormon yang namanya glukagon, dan sel beta ini yang menghasilkan yang namanya insulin. Jadi, kita ambil contoh, misalnya regulasi dari gula darah yang tinggi. Ketika kita menemukan gula darah yang tinggi, misalnya kita sedang habis makan, maka sel beta ini akan teraktifasi dan dia akan mengsekresikan insulin. Nah, si insulin ini akan bekerja di perifer, di uptake oleh perifer, dan dengan bertujuan akan mengubah gula menjadi glukogen untuk bisa disimpan di dalam otot, lalu akan menurunkan gula darah yang ada dalam darah. Gula yang ada dalam darah. Begitu juga dengan sebaliknya, misalnya gula darah lagi turun. Gula darah lagi turun, misalnya kita sedang puasa, maka tubuh akan merespon dengan mengaktifasi sel alfa. Sel alfa ini akan menghasilkan hormon yang namanya glukagon. Nah, si glukagon ini, dia akan mengaktifasikan sehepar atau liver untuk melakukan glikogenolisis dan glukoneogenesis, yaitu perubahan lemak menjadi gula, dan perubahan protein menjadi gula. Dengan harapan akan terbentuknya gula, dan gula ini akan membantu menormalkan gula darah. Dengan adanya dua jenis hormon ini, insulin dan glukagon, maka jika dianalogikan seperti gas rem-gas rem untuk mempertahankan gula darah yang tetap normal di tubuh kita. Kita mulai aja dengan treatment yang pertama adalah dengan modifikasi gaya hidup, itu nutrisi. Nutrisi seperti apa sih untuk DM? Itu ada diet khusus untuk menerita DM, tapi pada dasarnya adalah low carbohydrate dan low calorie, serta penurunan berat badan. Nah, juga yang kedua adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang direkomendasikan adalah 30-40 menit, 3-4 kali seminggu. Dia bekerja dengan terbukti meningkatkan sekresi insulin, dan menurunkan resistensi insulin di perifer. Yang pertama itu, yang kedua adalah biguanids, atau metformin. Ini biasanya merupakan obat-obatan lini pertama. Obat lini pertama yang kita berikan untuk pasien DM, yaitu metformin. Cara kerjanya sih seperti apa sih? Cara kerjanya adalah dia menurunkan glukoneogenesis, atau perubahan dari lemak kegula, atau protein kegula, juga dia meningkatkan sensitivitas di perifer. Tapi untuk obat ini tidak boleh digunakan pada pasien dengan kegerinjal, atau adanya penyakit hati. Juga bisa menghasilkan set efek berupa laktik asidosis. Ini sudah lumayan jelas mengapa ini digunakan sebagai first line, karena mekanismenya dia bisa menyerang di dua tempat. Dia bisa menghambat glukoneogenesis, dan dia juga bisa meningkatkan sensitivitas dari insulin di perifer. Obat yang ketiga adalah diazolidinedion, atau contoh obatnya adalah piobritazone. Cara kerjanya seperti apa sih? Jadi diazolidinedion ini merupakan pipar gamma antagonis. Nah pipar gamma itu merupakan sebuah transcription factor yang bertujuan untuk si transcription factor itu bertujuan untuk mengkode protein-protein yang mengangkut glukosa. Jadi istilahnya adalah pipar gamma agonis ini merupakan blueprint untuk mobil-mobil yang mengambil glukosa di perifer. Jadi dia akan menurunkan resistensi insulin. Resistensi insulin dengan cara meningkatkan protein pengangkut glukosa, yaitu mobil-mobil yang ada di perifer ini ditinggikan diperbanyak. Ini obat ini tidak boleh digunakan untuk pasien dengan gangguan hati dan pasien gagal jantung karena dapat menyebabkan edema. Edema yang bertambah. Yang keempat adalah golongan sulfonilurea dan glinid. Ini bekerja di mechanism of actionnya sama, bekerja di sel beta pankreas. Jadi pada sel beta di pankreas ini ada yang namanya kalium channel dan kalsium channel. Jadi tujuan dari si sulfonilurea dan glinid ini dia akan menghambat atau mengstop kalium channel ini sehingga akan berakibat pada banyaknya kalium di dalam intrasel. Nah, kalium intrasel ini akan menyebabkan influx atau masuknya ion kalsium sehingga banyak ion kalsium yang ada di dalam sel ini. Nah, karena banyaknya ion kalsium ini akan menyebabkan depolarisasi dari sel dan menyebabkan eksositosis dari insulin. Lalu, keluarlah insulin. Nah, karena keluar insulin ini makanya insulinnya banyak berada di dalam darah dan akan meningkatkan sekresi insulin. Tapi tentunya, berarti kan ini kita bermain-main dengan insulin ya. Sedangkan insulin ini memiliki resiko bagaikan pedang permata 2. Jadi dia bisa menyebabkan hipoglikemi juga. Kalau misalnya memang tidak diatur dengan ketat. Jadi, kita perlu hati-hati ketika kita memberikan obat ini pada orang tua. Karena kan kepatuhan makanan, kepatuhan minum, obat itu kan perlu dipertanyakan ya. Obat kelima adalah inkretin. Inkretin ini artinya adalah hormon-hormon yang muncul ketika untuk meng-counter insulin ya. Ini adalah, contohnya adalah DPP-4 inhibitor dan GLP-1 agonis. Ini namanya aneh-aneh ya. Tapi sebenarnya intinya gampang. Jadi, GLP-1 itu, glukagon-like peptide-1 ini bertujuan untuk meningkatkan sekresi insulin dan menurunkan glukoneogenesis. Oke. Jadi, ketika GLP-1 ini ditingkatkan, maka insulin akan bertambah dan efek dari glukagon akan berkurang. Cukup straightforward. Nah, kalau DPP-inhibitor ini, jadi DPP-4 ini merupakan sebuah senyawa yang, yang enzim, sebuah enzim yang menginaktifasi dari GLP-1 ini. Jadi, ketika kita berikan inhibitor dari DPP-4, maka tidak ada yang meng-inhibisi GLP-1. Dan GLP-1 ini akan lebih banyak di tubuh dan dia akan menghasilkan efek yang kita inginkan, yaitu peningkatan dari sekresi insulin dan penurunan dari efek dari glukagon. Nah, obat-obatan itu yang belakangannya gliptin. Ditambah dengan, di depannya adalah nama-nama perempuan, yaitu Vildagliptin, Lina Gliptin, Sita Gliptin, Saksagliptin, Alogliptin. Obat-obatan ke-6 adalah alfa-glukosidase inhibitor. Contohnya adalah akarbose. Nah, si akarbose ini tidak bekerja di mekanisme ini, namun dia bekerja di small intestine atau di usus halus. Di usus halus ini ada enzim alfa-glukosidase. Jadi, enzim alfa-glukosidase ini bertujuan untuk memproses gula yang ada di small intestine ini. Jadi, ketika kita memberikan inhibitor dari alfa-glukosidase, maka akan terjadi penurunan dari absorpsi glukosa di small intestine ini. Tapi, site reflect-nya adalah bloating. Bloating itu kembung, ditambah sering kentut, flatulen. Dan tidak boleh digunakan pada pasien dengan gangguan hati dan gangguan ginjal. Dan obat yang terakhir adalah SGLT-2 inhibitor. Nah, ini obat yang tergolong baru ya. Ini bekerja itu di bagian segmen dari proximal tubul. Jadi, ini adalah merupakan gambaran segmen dari ginjal pada proximal tubul. Nah, di S1 segmen dari proximal tubul ini, terdapat sebuah aksi reabsorpsi dari gula. Reabsorpsi dari gula yang diatur oleh SGLT-2 ini. Jadi, ketika kita berikan SGLT-2 inhibitor ini, maka tidak akan terjadi reabsorpsi dari gula. Nah, jadi sebanyak 90% gula yang lewat ginjal itu akan dibuang. Nah, tapi tentunya memiliki site effect tertentu. Yaitu site effect-nya adalah meningkatnya risiko dari infeksi saluran kemih. Kenapa? Karena kan yang keluar adalah gula. Dan bakteri suka gula. Jadi, di daerah kemih, di daerah urinary tract akan muncul increase risk of infection. Juga bisa muncul risiko dari ketoasidosis. Ya, mungkin itu saja dasar-dasarnya. Semoga berguna. Dan terima kasih.